Peredaran narkoba jenis sabu di Merangin, bukan saja di sekitar perkotaan. Namun barang haram ini juga telah masuk ke daerah pelosok desa. Hal ini terbukti dengan ditangkapnya dono 49 tahun, warga Sungai Binjai Mwarobungo, yang hendak melakukan transaksi narkoba di desa Tanah Abang, Kecamatan Pamenang. Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat, bahwa ada yang hendak bertransaksi narkoba di desa Tanah Abang. Tim opsional satres narkoba langsung bergerak dan berhasil mengamankan tersangka, dengan barang bukti 0,54 gram narkoba jenis sabu. Menurut Kapolres Merangin, AKBP IKD Utama, dono merupakan salah satu target dari Polres Merangin. Tersangka ini cukup cerdik, sehingga beberapa kali akan dilakukan penangkapan selalu lolos. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini, karena berdasarkan keterangan terduga pelaku, dirinya hanya sebagai kurir. Sedangkan untuk bandar, namanya yang sudah dikantongi pihak kepolisian saat ini dalam pengejaran. Berdasarkan keterangan terduga pelaku berdasarkan penangkapan, satu paket kurang lebih beratnya 0,45 gram. Saat ini tersangka sudah mendekam di balik jeruji sel tahanan Polres Merangin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.